Intro Menanggapi video yang beredar soal mobil dinas Pemko Tanjung Pinang yang digunakan untuk membagikan paket beras pada kegiatan Reuni Akbar IKAS Mansa Wali Kota Tanjung Pinang Rahma menyatakan hal itu masih dalam batas wajar menurutnya Pemko Tanjung Pinang mengakomodir kegiatan masyarakat Baru-baru ini beredar kabar miring yang mengarah pada kegiatan Baksos IKAS Mansa Tanjung Pinang yang dituding menggunakan mobil berplat merah milik Pemko Tanjung Pinang untuk kepentingan politik Wali Kota Tanjung Pinang Rahma juga menampik adanya kepentingan politik dalam Baksos tersebut menurutnya hal tersebut masih dalam hal kewajaran Saya rasa itu tidak ada yang salah karena namanya siapapun orang yang mau membantu pak Tentu kami sebagai pemerintah membuat fasilitas membantu mendistribusikan Karena kan tentu yang dibantu ini ada kriteria dan termasuk orang tak mampu Kami selalu memberikan ini fasilitas bantuan untuk pengusaha-pengusaha selama ini Kita juga selalu bantu salah satunya ada pengusaha besar yang di Tanjung Pinang Itu bahkan setiap tahun dia menyerahkan ke pemerintah Kita distribusikan kepada yang berhak menerima Sementara itu Ketua Harian IKAS Mansa Tanjung Pinang Iskandarsya menjelaskan Bahwa dalam perayaan Reuni Akbar IKAS Mansa tahun ini Panitia memang menyediakan 46,25 ton beras Untuk dibagikan kepada para alumni serta masyarakat di kota Tanjung Pinang Baksos tersebut semata-mata untuk membantu alumni dan masyarakat yang kurang mampu Dengan landasan bahwa IKAS Mansa Tanjung Pinang harus bermanfaat bagi alumni dan masyarakat Terkait penggunaan mobil berplat merah Iskandarsya menjelaskan bahwa Panitia melibatkan pihak kelurahan Untuk menyalurkan peras langsung ke masyarakatnya Untuk mempercepat penyaluran Sementara itu mengenai stikar bergambar Ketua Umum IKAS Mansa Tanjung Pinang Yakni Muhammad Rudy bersama istrinya Marlin Agustina Yang juga wakil Gubernur Kepri Iskandarsya mengatakan hal ini adalah hal yang normal Karena bantuan ini berasal dari pribadi wali kota Batam Untuk beras itu memang bagian dari bantuan dari Pak Rudy Di dalam stiker itu saya pikir gak ada masalah kok Cuma keterangan terkait dengan COVID-19 Itu nama Pak Rudy pribadi, nama ibu pribadi, suami istri Ya silahkan gitu Jadi masalahnya dimana? Itu yang kami gak ini ya Jadi saya berharap mudah-mudahan kami bisa mengklatifikasikan Ya gak usah dibawa ke politisasi Sebelumnya, ramai beredar video penyaluran beras bergambar Rudy Marlin Yang menggunakan mobil dinas di media sosial Video itu menuai beragam tanggapan dari warganet Hingga dikaitkan jalan kontestasi politik 2024 mendatang Muhammad Nazarullah, GoTV News, melaporkan Yang menggunakan mobil dinas di media sosial